Kota mana merupakan salah satu kota dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 159.683 jiwa. Dengan luas 1.180 km persegi. Pengadilan Agama Mana Kelas 2 merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berada di bawah wilayah hukum, pengadilan tinggi agama Bengkulu. Yang tepatnya berada di Jalan Raya Padang Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kota Mana. Saya selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih dan melayani, mengimplementasikan 6 area. Pengadilan Agama Mana Pengadilan Agama Mana telah melakukan pembangunan zona integritas sejak tahun 2019. Berbagai perubahan telah dilakukan dengan diawali pembentukan tim kerja zona integritas. Dengan membuat dokumen-dokumen yang diperlukan serta melakukan sosialisasi dalam bentuk media elektronik maupun cetak. Dan juga melakukan evaluasi dan monitoring atas segala bentuk perubahan yang dilakukan. Mulai dari budaya kerja dan pola pikir yang mana dahulu dilayani, sekarang harus melayani. Penatahan tata laksana terus dibenahi dan ditingkatkan oleh pengadilan Agama Mana dengan menerapkan standar operasional tersebut. Penggunaan aplikasi dan inovasi-inovasi di era digital ini tidak bisa lagi dihindari karena demi meningkatkan layanan tata laksana dengan baik. Maka pengadilan Agama Mana terus menerapkan sistem monitoring evaluasi kerja berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Standar prosedur yang jelas telah ditetapkan dengan menghasilkan perubahan yang positif dalam bidang data laksana di pengadilan Agama Mana melalui e-opis serta ketentukan informasi publik. Meski memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, pengadilan Agama Mana terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional tersebut. Dengan terus melakukan berbagai peningkatan dan perubahan, baik itu bidang perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pendisipinan pegawai, penetapan kinerja individu, serta pengadilan Agama Mana telah menerapkan aplikasi pegawai berbasis elektronik. Perubahan-perubahan yang dilakukan ini telah terlihat dampak yang positif bagi kualitas sumber daya manusia di pengadilan Agama Mana dengan kepetensi dan kapabilitas yang terus berubah lebih baik. Penguatan akutabilitas kinerja merupakan hal yang penting dalam sebuah instansi. Keterlibatan pimpinan dalam setiap penyusunan perencanaan kinerja melalui rapat-rapat yang dilakukan dan juga pemantauan kinerja oleh pimpinan telah dilakukan dengan baik oleh pengadilan Agama Mana. Dengan demikian, kinerja laporan yang dihasilkan oleh sumber daya manusia di pengadilan Agama Mana menjadi berkualitas dan tepat waktu serta sasaran. Perubahan yang telah dilakukan pun terlihat dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh pengadilan Agama Mana seiring meningkatnya kinerja yang dilakukan. Menjadikan satuan kerja yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tujuan pengadilan Agama Mana. Penguatan pengawasan merupakan salah satu cara yang diajukan pengadilan Agama Mana demi mengujudkan hal tersebut. Perubahan yang dilakukan dengan mensosialisasikan publik kampenya di lingkungan pengadilan Agama Mana dan telah dibentuk tim pengendalian gratifikasi dan manajemen risiko dan benturan kepentingan. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan dengan memonitoring dan mengevaluasi setiap standar pelayanan dan pengaduan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya praktik korupsi maupun pengaduan sampai saat ini. Pengadilan Agama Mana Pengadilan Agama Mana hingga hari ini terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standar-standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengadilan Agama Mana melakukan berbagai perubahan dan inovasi secara elektronik. Hal ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan diakses dengan mudah, cepat, dan tepat melalui berbagai media seperti website dan aplikasi-aplikasi lainnya. Budaya pelayanan prima diberikan pengadilan Agama Mana kepada para pencahari keadilan dengan mengedepankan pelayanan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam rangka menjawab ketuntutan masyarakat agar terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pengadilan Agama Mana sejak tanggal 19 Oktober tahun 2019 telah menjenangkan pembangunan zona integritas. Alhamdulillah meski ada kekurangan di sana sini, tetap tidak mengurangi dekat kami untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah kebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subriyat S.H. dari LBH Bakti Alpungunib Bepurusatan. Sudah lebih kurang saya beracara di Pembangunan 30 tahun. Selama saya beracara di Pembangunan Agama Mana memperoleh pelayanan yang prima dari pengadilan Agama Mana. Tidak ada ditemukan pengurus-pengurus dan pengurus-pengurus lain yang perutangan ngangkuh. Itu menurut saya pengadilan Agama Mana berhak memperoleh pendidikan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Pengadilan Agama Mana bisa. Saya sebagai masyarakat penerima layanan di Pembangunan Agama Mana memucapkan terima kasih atas layanan prima yang telah diberikan kepada kami dan kami sangat puas. Semoga layanan yang diberikan selalu ditingkatkan dan Pembangunan Agama Mana bisa menjadi wilayah yang bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata-kata saya Yesyamriani bahasisi Fakultas Hukum Universitas Kepuluh. Alhamdulillah pengadilan Agama Mana sangat kooperatif sekali dalam melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di komunisi itu. Dan selama saya magani pengadilan Agama Mana, saya dilakukan dengan sangat baik, berkata seperti layaknya orangnya sendiri. Dan pegawai yang bekerja di pengadilan Agama Mana sering berbagi tumbuh dan pengalamannya. Maka dari itu saya sangat yakin bahwa pengadilan Agama Mana siap untuk zona integritas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.